Surah pintu ya Astagfirullahaladzim Astagfirullah Ada suara disitu tuh Astagfirullahaladzim Aku ada ya Rubak sakit seram kayak gini Keringatan banget bang Tetap semangat Demi menghidup teman-teman di rumah Assalamualaikum Kita berada di lantai 2 ya Udah gak jelas ngomongnya Jadi kita berada di lantai 2 Ini adalah jam-jam yang ngantuk Oh gokil men Jadi disini kita menemukan harta karut Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Udah gak sih suara cewek Suara ibu-ibu loh Jelas Jelas Keringat gak sih Masih loh Jadi ini pen Saya ngomong Disini kita menemukan harta karut tiba-tiba Suara ibu-ibu Tenang jis tenang Takutnya simpan dulu ya Nantai dia takutnya deh Oke disini Saya menemukan harta karun teman-teman Ini banyak banget tuh Wow gokil ya Ini alasan mungkin Alasan penjaganya Gak untuk menyebutkan Rumah sakit ini Karena masih banyak Barang-barang yang berharga Yakin loh Assalamualaikum Ini kayaknya kamar anaknya Iya fix ini rumah dokter Plus tempat prakteknya ini mah Wow suara langkah Jelas banget depan muka Ini alasan saya kesini Buat Mengajarkan ke teman-teman semua Sekalibus Memperdalam lagi Mental Agar lebih kuat Untuk tidak takut dengan halal seperti ini Kita harus berani pokoknya Berani kabur Habis ini kita lari Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Woy 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 Gelok mana Bikin kaget Asli kecoa Astagfirullahaladzim Udah lemes Lemes Kecua gelok mana Kecua gelok Assalamualaikum Pede jis Pede Pede Luas banget Lu sampai kesini Ini gila sih Ini kayaknya si dua apat Gokil 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 Assalamualaikum Wow Ini sih harta karun Men Kita menemukan Fiksi Ini harta karun Kita menemukan kalender Di 2016 Teman-teman 2016 Salah ini kameranya Stabil Sebentar teman-teman Ini akibat kaget tadi Misi Ruangan apa ya Ini kuncinya Ada ruangan lagi Ternyata Bikin pusing rumahnya Siap-siap Kita cabut Kabur 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 Berani Berani Kabur Akhirnya cukup ya Kayaknya Alhamdulillah Tenang Oke kita pasinya disini aja Dan ini gerak banget Men sorry Oke Ini Akhirnya kita berani Berani kabur Berani lari Sebenernya Yang bikin khawatir itu Takutnya ada orang Ada ODG Jadi kita ada homeless Yang tinggal di atas Karena tadi Siang itu Tadi sore Kita gak sempat Untuk suruh Pek ke atas Teman-teman Kita hanya Mengurus perizinannya Yang baru nonton Pasti nanya Dimana Ini apa Jadi sebenarnya Sekitaran Ibu Kota Jakarta Sebuah rumah sakit Ex rumah sakit Yang udah terbengkala Tapi setelah kita telusuri Kayaknya ini Tempat Ini rumah dokter Plus Ruangan Prakteknya Atau Ya tempat prakteknya deh Rumah sakit Bersalin Gitu kan Oke Dan cukup ya Dan untuk Astagfirullahaladzim Untuk videonya Nonton aja deh Udah gak nyaman Oke terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton video ini Dan yang bergabung Saya Mente Dukungan Dengan channel like, share, komen, dan subscribe Channel-nya Biar makin semangat lagi Disini saya Ajis Nur Rahman Saya pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Ini mungkin paduannya teman-teman Akan rasa penasaran Daripada balik lagi kesini Jaraknya cukup jauh Jalan ke Jakarta Kita bakal pasang CCTV Di ruangan ini Dan dimana ini Katanya Rumornya disini Menenggalnya Seorang ibu Menenggalnya seorang ibu Saat dia ingin melahirkan Itu mitos ya teman-teman Dan ini Jujurnya di peraturan ya Ini adalah jam 2 tuh Dimana Konsentrasi udah lelah Tapi daripada Harus balik lagi kesini Mending kita sekali Bikin ya Dan itu saya udah pasang CCTV Dan udah Apa itu ya Kaca ya Jadi ada kaca disitu Kaca Mangku Jiwa Sengaja katanya Misalkan kita ngaca Tengah malam Katanya mitosnya Teman-teman bakal ada Kuntil anak Ditambah ini Ruangan yang menjadi Saksi Hilangnya Nyawa Seseorang Nyawa Nyawa yang Akan melahirkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai aja ya Oke Kita mulai Ini kacanya Sebenarnya Dalilin kita ngaca Seseorangnya Kita dalilin Terus ke Kita matikan Semua cahaya Ini Biasa CCTV Montal Nanti kita matikan Seperti ini Ini gelap Ini gak kata Napa-apa Ini gak tau Sesuai Dimana Tuh Teman-teman Ini posisinya Disini Makanya gak kelihatan Oke Kita putus Sebentar Nah Ini kacanya Mitosnya Misalnya Ngaca Di tengah malam Katanya gak boleh Katanya Bakal ada Kuntiran Katanya Makanya Katanya-katanya Kita buktikan aja Harusnya Biar lebih serem Gitu kan Biar seremnya Dapet Terus kita pasang Backzone yang horror Gitu-itu Pasti serem banget Cuman Saya datang kesini Pengen tau aja Gitu Oke Pas penasaran Kita silent Sebentar Sebentar Ada yang lebih menarik Ini mungkin Agak gelah Nih Kelihatan gak sih Kelihatan ya Jadi disini Ada boneka Boneka Yang dibiasa Dipake untuk Latihan Untuk para bidan Temen-temen Dan ini Kalau dari jauh Ini Kelihatan banget ya Iya gak sih Kayak gini Kayaknya serem Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Itu mereka yang berokasi Ini serem banget men Iya kan Nanti kita bacakan surat al-fatihah ya teman-teman Untuk almarhum Almarhumah Almarhumah Yang katanya meninggal di sini sebelum melahirkan Karena banyak banget ya mitos tentang Kuntilana Senderbolong Yang katanya dia itu matinya penasaran Matinya penasaran Kita puter ya Yes ini lebih horror Tuh lorongnya kan Kalau misalkan meninggalnya Saat melahirkan atau sebelum melahirkan Atau lebih tepatnya dia saat dia mengandung itu Mitosnya rumornya dia bakal jadi kuntil anak Bakal jadi senderbolong teman-teman Itu mungkin biasa kita lihat di film-film Makanya saya datang ke sini nih Saya pengen buktiin aja Benar gak sih yang kayak gitu-gitu Benar gak gitu loh Dan ternyata ya kayak gini Kalau misalkan merinding ya Sini merinding sih Merinding Rasa takut semua manusia sih wajar ya Rasa khawatir wajar Makanya harus pede aja Harus pede Gini get a gun Gini get a gun Gini get a gun Gini get a gun kayak gini lorongnya, jadi ada dua lorongnya, ini sebelah kiri, ini lorong memanjang ke sekitaran, ini sebenarnya rumah sakit atau klinik kalau di depan sih banyak yang bilang ini rumah sakit, ada yang bilang ini klinik teman-teman, dan di ujung itu tempat tinggal dokternya, dan di atas itu kayaknya rumah deh, rumah plus tempat praktek dan ini kamar yang katanya terakhir pasien itu meninggal ini ya, katanya ya oke, bismillahirrahmanirrahim jadi disini kita bakal kirimkan suratul fatihah untuk almarhumah si pasien kalau memang benar adanya ceritaan tentang meninggalnya orang tersebut, jadi kita kirimkan suratul fatihah ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya minta, saya mohon, mudah-mudahan untuk almarhum diambil bersenya, jadi tim alam amal ibadahnya ada dikepatkan, tempat yang mulia disesimuh oke, dikalahkan ini udah gak konsen oke teman-teman kayaknya ini udah gak konsen, ini gak tau durasi berapa menit, yang penting kita udah coba untuk pasang CCTV disini dan nanti kita cek deh, kita editing, kita pengen lihat apa hasilnya dan sekarang waktunya kita cabut, sekarang udah jam 22, jam 2 lebih 20 menit ya berarti betul lagi setengah 3, bentar lagi pagi, pagi kali ya oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini bergabung sementara dukungan channel, like share, komen, dan subscribe-nya biar makin semangat lagi, disini saya Ajis Nurham saya pamit undulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, selamat oke 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 oke